Hai Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani jumpa lagi dengan kami ekspor eksperimen pertanian dimana kita akan membahas tentang seputar pertanian dan teknologi pertanian apakah itu benar-benar bagus atau hanya sekedar ajang promosi dan konten dong Bagaimana kabarnya hari ini semoga baik-baik saja dan kuasanya tetap pancar amin sobat-sobat kali ini kita akan membahas tentang SOP Biosaka APT SOP SOP adalah singkatan dari standar operasional prosedur atau kalau bahasa Indonesia nya prosedur standar operasional gitu kurang lebih kenapa harus ada prosedur standarnya karena Biosaka ini sudah terdaftar di Kementerian Ketahanan Pangan jadi layaknya hal yang sudah terdaftar itu harus jelas segala sesuatunya termasuk SOP nya kenapa harus jelas karena agar mudah ditiru sebenarnya standar pembuatan Biosaka nggak sudah rumit-rumit amat terbagi menjadi tiga bagian yang pertama alat yang kedua bahan dan yang ketiga proses pembuatan dimana alatnya itu simpel cuma wadah gayung saringan corong botol untuk keempat penyimpanannya gunting dan hand supplier atau drone atau sejenisnya yang penting dia bisa menyemprotkan berupa kabut karena standar penggunaannya tidak bisa dibikin basah harus kabut dan yang kedua adalah bahan bahan apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan dalam pembuatan Biosaka ini bahannya pun sangat simple ya simple-simple-simple rumit lah karena kalau mengacu standarnya itu yang penting minimal lima bahan cuma standar dari lima bahannya ini pertama dia harus paripurna paling terbaik di antara sekitarnya tidak boleh berada bolong-bolong tidak boleh dimakan hama tidak boleh layu tidak boleh keriting pokoknya paling sempurna beratnya kurang lebih sekitar dua on setengah untuk lima liter air sebenarnya sih enggak mesti lima liter air ya minimalnya itu tenggelam saat kita meremas dan bahannya ini sebenarnya sih terserah mau pakai apa aja mau pakai daun atau mau pakai rumput atau dari jenis tumbuhan apapun bisa cuma diusahakan jangan pakai yang berduri supaya tidak terluka nah yang terakhir adalah cara pembuatan cara pembuatan itu pertama dimulai dengan baca doa kalau untuk muslim Bismillah dulu dilakukan harus dengan penuh konsentrasi rasa sabar fokus dan ikhlas kedua masukkan bedaunan itu ke wadah dalam wadah kurang lebih minimalnya itu dua liter pokoknya dia syarat utamanya itu usahakan daunnya tenggelam nah nanti setelah pembahasan ini kita akan lihat bagaimana caranya langsung dari ahlinya yaitu Bapak Muhammad Ansar yang ketiga meremasnya itu tangan kirinya itu megang pangkal batangnya yang tangan-tangan meremas setiap selesai satu remasan dicelupkan tangannya ke air baru dilakukan pemutaran berlawanan arah jalur rumjam yang keempat saat meremas tidak boleh diangkat dilakukan kontinu dengan sabar tidak boleh terburu-buru dan jangan sampai daunnya itu rusak kenapa tidak boleh rusak karena yang diambil ini bahan kimia bukan mikrobanya diambil bahan kimia karena kalau rusak yang keluar mikrobanya jadinya bukan biosaka melainkan POC nah yang kelima tidak boleh pakai alat bermasnya harus pakai tangan layaknya bikin cincaulah ke enam lakukan peremasan itu sampai homogen apa itu homogen kalau bahasa lainnya itu harmoni kalau disimpelkan itu sampai nyampur benar-benar nyampur tarutlah bahasa lebih simpelnya itu larut peremasan ini biasanya minimal itu 10 menit kalau untuk yang sudah bisa cuma kalau untuk yang berbelajar saya sendiri itu memakan waktu kurang lebih satu jam karena yang mau gimana dermesnya enggak boleh kuat-kuat habis itu dilakukannya sampai bahannya itu sudah tidak ada warna lagi keluar ya susah-susah gampang deh nah secara visual bentuk yang homogen ini pertama dia warnanya homogen gitu nyampur tidak ada endapan tidak ada misah-misah baru biasanya sih kalau yang untuk yang sudah benar-benar ahli itu saat ditaruh di botol itu akan mendapat bentuk seperti cincin nah seperti gambar yang ini baru bentuk cincin warnanya agak mengkilap gitu berbentuknya itu ya minimalnya itu kayak bimoli yang sudah saya bikin saya tidak saya perhatikan sih tidak ada bentuk cincinnya cuma warnanya aja yang ke-8 saat diukur menggunakan menggunakan TDS dia menunjukkan minimalnya itu 200 ppm kalau yang paling bagusnya itu main di atas 500 cuma berat-berat untuk nyampe di atas 500 200 ppm pun itu lama baru saya dapat nah yang ke-9 saat memasukkan botol itu harus benar-benar disaring kenapa karena biar antara sisa daunnya itu tidak nyampur lagi karena daunnya yang busuk tadi itu bisa menjadi bahan hidupnya mikroorganisme jadi mencegah dia menjadi POC karena biosaka ini beda dan POC memang dia bukan untuk pupuk tapi sebagai elisitor nah yang terakhir nih biosakanya bisa langsung disemprotkan begitu selesai langsung bisa disemprot bisa di aplikasi cuma dengan cara harus kabut wajib sudah boleh bahasa untuk alasan lebih mendalamnya sudah saya pelajari juga sih cuma masih bingung cara mengungkapin ya karena gimana ya katanya gitu kalau misalkan di kabut dia cukup kurang lebih 15 detik itu bisa langsung diproses alat tumbuhan beda kalau basah gitu saya saja belum gimana ya masih agak bingung lah cuma sih katanya begitu sudah diuji sih katanya begitu untuk bagian ini saya tidak tahu bagaimana cara ngebuktiinnya soalnya belum nyampe untuk situ alat pun belum lengkap begitu pastikan untuk selalu pantang channel ini dan pastikan untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe dan share videonya agar kalau channel ini berkembang misalnya akan bisa beli alat-alat yang lebih baik untuk sebagai bahan kita eksperimen itu tadi kurang lebih SOP nya nah sekarang kita akan lihat langsung cara pembuatannya dari sang ahli eh kita tonton aja adalah ya sebenarnya kita ingin melepaskan bahan kimia yang diproduksi tanaman yang posisinya di tepi nah tepi inilah yang dia mengeluarkan gelombang yang dia dideteksi hama disukai atau tidak disukai oleh hama nah makanya bahan membuat biosaka itu tidak boleh hancur semakin tidak hancur biosakanya biasanya semakin bagus terus diaduk satu tekanan ini jadi jangan dimulai dulu terus bahannya tidak boleh terangkat ke udara kenapa nah harus terus tenggelam jadi apa harus lima liter sebenarnya tidak tujuannya itu supaya dia tenggelam nah makanya satu dunggem itu juga bukan dunggaman besar agar kita bisa remet dengan santai nah remetnya ini juga tekanannya disesuaikan tidak boleh hancur pertama hanya dilumat saja dulu pelan aduk nah ini pelan aduk iya nggak boleh hancur nah adukannya sempurna nah jadi enggak enggak begitu jadi adukannya sempurna nah satu kali tekanan ini satu kali tekanan yang kita lakukan ini dua-duanya ikut tekan nah ini analisisnya dalam satu kali tekan itu ada bahan kimia yang terlepas nah karena yang kita ambil tepi ini nggak boleh hancur kalau hancur yang keluar adalah selulosanya selulosa inilah bahan bakar atau bahan mikroba berkembang yang menyebabkan terjadinya fermentasi adalah itu yang menyebabkan kegagalannya biosaka justru ketika bahannya hancur nah satu kali tekan satu kali aduk hanya begini ketika nanti sudah lumat 10 menit itu tekanannya boleh ditambah nah kalau ini hancur dari awal ini nggak jadi apa-apa betul nah karena yang kalau hancur tidak terlepas terus kalau dengan mekanik banyak sel nano yang rusak Oh kemarin selalu perhatikan betul karena kita hanya lepaskan itu tahu deh teman-teman bagaimana semoga bermanfaat ya jangan lupa like dan share videonya jika kalian suka video ini agar ilmu ini tidak mentok disampai kalian aja dan jangan lupa subscribe untuk yang belum agar channel ini semakin berkembang dan insyaallah eksperimen kita pun akan lebih baik lagi dan subscribe itu gratis loh oke sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh